Oh gimana-gimana Mbak? Iya, Mas Joko di posisi di KM Mas Joko? Enggak, saya lagi di Jakarta posisi Mbak. Lagi di Jakarta, oke. Saya baru pulang dari KM kemarin, enggak, baru pulang kita. Oh, baru pulang dari sana. Iya, Mas Joko bakal ngobrolin ini, Mas. Bentar-bentar Mbak, ini agak susah ini. Oke, kita tunggu sebentar Mas Joko untuk bersilap ya. Saya enggak pernah berdiri, oke gini aja lah saya pegangin, udah gimana Mbak? Oke. Ya, Mas Joko, Presiden kan sudah mulai berkantor di KM tuh per hari ini. Sudah menggunakan fasilitas di sana Presiden yang baru juga. Apakah ini akhirnya mengonfirmasi kalau soal fasilitas dasar di sana Presiden IKN itu sudah resmi rampung semua Mas? Ya, dari hasil kunjung, saya kan kemarin baru aja pulang Mbak dari IKN. Kemudian kita juga memonitor semua proses-proses yang ada di sana. Bisa dikatakan memang untuk semua kebutuhan dasar terkait istana negara dan juga kantor Presiden yang sekarang kita sebut dengan istana Garuda, overall semua sudah terpenuhi. Jadi air juga sudah enggak ada masalah, listrik sudah enggak ada masalah. Begitu, Pak. Ya, Mas, rencananya kan tiga hari ini, Pak Presiden berkantor di IKN. Apa aja kira-kira agenda yang akan dikatakan Presiden selama tiga hari di sana? Ya, yang pertama kan Presiden dari tanggal 28 kemarin ketika hari Minggu, beliau turun langsung di Balikpapan, lalu bersama dengan para influencer, beliau meresmikan jembatan Pulau Balang ya. Kemudian setelah itu langsung melihat pembangunan-pembangunan lainnya di IKN yang memang harus diselesaikan. Dan hari ini beliau menerima tamu, apa, menerima, mengadakan rapat bersama dengan OIKN, Otoritas Ibu Kota Nusantara, dan juga dengan Forkopimda. Begitu, Pak. Dan juga, kalau enggak salah, ketemuan-pertemuan dengan para media kan tadi, kan. Nah, ini kan perdana nih, tiga hari rencananya berkantor di sana. Nah, kalau untuk permanennya, Mas, sudah ada rencana, atau memang dilihat dulu dari tiga hari ini, kemudian diperbincangkan, didiskusikan lagi, atau bagaimana, Mas Joko? Ya, yang namanya orang pindah itu kan tidak bisa langsung seketika, begitu, Pak. Jadi ada tahapan-tahapan untuk pindah, dan tetapi yang terpenting adalah ini merupakan awal yang baik, sebuah tahap yang, apa, langkah awal yang luar biasa untuk kita mertas mimpi besar bangsa ini tentang Ibu Kota Negara yang baru, begitu. Ya, artinya belum bisa dipastikan, akan permanen dan melanjutkan dari tiga hari ini, Mas, ya? Ya, Presiden akan, kemungkinan akan lebih banyak hadir di IKN, begitu, Pak. Oke. Berkantor di IKN, gitu. Jadi semua fasilitas yang ada di Istana Garuda dan Istana Negara, itu akan dioptimalkan oleh Bapak Presiden untuk melaksanakan kerja-kerja, apa, kepresidenan, mungkin. Ya, Mas Joko, untuk pencana sidang perdana kabinet di IKN yang bertanya akhir Juli, ini sama di akhir Juli, mekanismenya, Pak, seperti apa, Mas? Apakah semua Menteri akan dibawa ke sana dan menginap di IKN juga? Terkait hal itu, nanti tunggu aja, Mbak, karena yang pasti terkait rapat Kabinet Faripurna, ini akan, nanti akan dilakukan kalau, ini kan ada beberapa Menteri yang masih, apa, ada agenda di luar negeri, terutama Olimpiade, ada Pak Prabowo, kemudian ada Pak Erik, dan Menpora. Jadi, kita tunggu saja, begitu, Mbak. Tetapi, pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan bahwa seluruh proses, perencanaan, tahapan, itu sudah dilakukan dengan sangat clear sekali oleh Presiden dan tim. Mas, kita juga melihat, ya, apa yang terjadi di lidi masa atau sosial media, Mas. Pak Jokowi berkantor di IKN, membawa beberapa influencer, banyak-banyak kita lihat tadi dalam pemerintahan. Nah, di sosial media ini, mereka bertanya, apa urgensinya membawa influencer ke IKN? Jadi, begini, Mbak. Proyek pembangunan di IKN, kalau Mbak lihat di sana, itu, hampir mayoritas, itu pekerjanya adalah generasi muda. Anak-anak muda yang begitu memiliki kebanggaan luar biasa untuk bisa terlibat dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara. Kehadiran influencer itu, apa, memberikan satu pertama, motivasi kepada rekan-rekan di sana, bagaimana bisa memperkuat motivasi, kemudian memperkuat semangat pekerja kepada para pekerja yang ada di sana. Dan yang kedua adalah, setidaknya dengan kehadiran influencer, kita tahu sendiri bahwa sekarang ini kan eranya era media sosial. Banyak sekali informasi-informasi atau disinformasi yang beredar di media sosial. Maka kehadiran para influencer ini menjadi suatu kesempatan yang luar biasa untuk bisa setidaknya mewakili generasi muda hari ini, Gen C dan Gen Mel, untuk melihat apa sih sebenarnya yang terjadi di IKN. Sehingga yang mayoritas warga Indonesia hari ini adalah Gen Mel, Gen C, itu bisa melihat dan menangkap mimpi besar tentang Ibu Kota Nusantara ini. Ya, artinya enggak sembaran influencer yang bisa diajak ke IKN, Mas, apa kira-kira persyaratan khususnya untuk influencer ini bisa berperan dan dibawa ke IKN? Ya, kalau influencer-influencer ingin ke IKN bisa aja, Mbak. Enggak masalah. Ini kan cuma, ini hanya masalah pilihan kan, begitu ada pertimbangan-pertimbangan tertentu dari teman-teman yang menghandle terkait hal ini. Ya, Mas Joko, kita bicara soal Pak Jokowi juga ingin melakukan upacara perayaan Buku ke-9 Republik Indonesia di IKN. Bagaimana Mas sejauh ini persiapannya? Ya, persiapannya sejauh ini semuanya sudah berjalan dengan baik. Kemudian yang pasti satu, mengenai sarana-sarana di IKN itu sarana di IKN terkait dengan yang kemarin kami monitor langstuk Istana Garuda, kemudian Istana Negara, lalu lapangan upacara, plaza seremoni, semua sudah siap semua. Yang kedua tentu terkait dengan berbagai acara protokoler 17 Agustusan, itu nanti menjadi elemen of surprise yang sudah disiapkan oleh dari rekan-rekan dari SESNEK. Ya, Mas Jokowi terakhir, Mas Jokowi, saya butuhkan setemen Mas Jokowi teman kita hari ini selamat dengan toak di IKN, Pak Jokowi. Ya, saya selalu, kalau terkait hal ini, saya selalu menggunakan apa yang dikatakan oleh orang bijak. Perjalanan ribuan mil itu selalu dimulai dari satu langkah kecil. Dan ini adalah selangkah awal kita untuk mewujudkan Indonesia emas, mewujudkan Ibu Kota Nusantara yang menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. Baik, Mas Jokowi, terima kasih sudah bergabung bersama medkom hari ini. Terima kasih. Terima kasih, Mbak. Salam untuk semuanya.